Halo guys, Assalamualaikum Hari ini aku rencananya mau bikin wakamole Jadi wakamole ini salah satu makanan khas Meksiko Yang bahannya itu dari alpukat Jadi bahan utamanya itu alpukat Nah, wakamole ini biasanya itu disajikan di Jamuan makan di Meksiko Jadi setiap kali ada jamuan makan Atau kumpul-kumpul yang ada makan-makannya itu Biasanya selalu tersedia wakamole Nah, ini aku hari ini mau bikin Aku sudah siapkan bahan-bahannya Bahan-bahannya ada bawang Jadi bawang besar seperti ini Kalau di Meksiko itu namanya seboya blanca Seboya itu bawang, blanca itu putih Jadi bawang putih Sebenarnya ini mirip kayak bawang bombay Bentuknya, tapi kalau rasa itu jauh beda Beda banget sama bawang bombay Kalau bawang bombay itu ada manis-manisnya gitu Sedikit agak manis gitu dan aromanya itu harum sedap gitu ya Nah, kalau ini lebih mirip ke bawang merah Biasanya kalau nggak ada ini Aku pakenya itu bawang merah Jadi bawang merah yang kayak gini Bawang merah gede Ini sama ya, ukurannya sama Kayak bawang bombay Tapi ini ada yang lebih besar lagi Ini tadi aku belanja emang sengaja ambil yang kecil-kecil Karena biar cepat habis Karena kalau yang besar Itu lama habisnya Aku pakenya kadang cuma sedikit Jadi ini aku pilih yang kecil Ini yang versi kecilnya Terus ada Aku udah sediain tomat Ini ada tomat Tomates Ada dua Ini kemarin aku lupa mau beli tomat Jadi aku ambil tomat yang ada di kulkas Ada dikit hitam-hitamnya sih Tapi masih bagus Ini dua Kecil-kecil Terus ada Daun ketumbar Nah ini daun ketumbarnya seger-seger banget Kemarin Aku emang Udah niat mau bikin wakamule ini Ini ada beberapa batang Ya ada 6 Kalau gak salah 6 batang Nah ini juga Terserah sih Mau seberapa Kalau aku suka Suka sama Daun ketumbar ini Walaupun Baunya Itu agak-agak Menyengat gitu ya Tapi kalau misalnya Dimasukin ke kari Atau kita lagi bikin shop Itu Lebih Enak Dikasih Daun ketumbar ini Karena kalau dikasih seledri Di sini tuh seledri-nya justru Kurang sedap gitu Beda sama seledri yang ada di Indonesia Kalau di Indonesia itu Seledri-nya kecil-kecil ya Kalau di sini tuh seledri-nya yang gede itu Jadi Aroma seledri-nya itu Kurang Kalau menurutku Terus Ini aku udah Siapin Alpukat Aku udah beli Alpukat Ini Agua kate Alpukat Nah Sekarang kita coba Untuk Nah ini tuh Gampang banget ya guys Bikinnya Jadi yang pertama Kita potong-potong dulu Bawangnya Dan Bawangnya ini Juga gak aku Pake semua Jadi aku cuma pake secukupnya aja Jadi cuman dikit banget Jadi gak terlalu banyak gitu Ini bawang Kebutuhan bawangnya Terus ini aku potong-potong Aku potong-potong Menjadi kecil-kecil gitu Jadi Kayak Dicincang gitu ya Nanti hasilnya tuh Jadi kecil-kecil Ini daun ketumbarnya Juga aku potong-potong Kecil-kecil Aku ambil daunnya aja Jadi batangnya itu Dibuang Dipisah Yang dipotong-potong Hanya Daunnya aja Terus Tomatnya juga aku potong kecil-kecil Ini potong-potong aja Sampai kecil-kecil gitu Kayak dicincang gitu Tapi ini masih berbentuk kotak-kotak ya Jadi gak yang ancur banget Terus Aku pakenya cuma satu Karena Tadi Kalau aku potong-potong semua Ternyata hasilnya tuh banyak banget Jadi aku cuma pakai satu aja Ternyata udah cukup Nah abis itu Kita sisikan dulu Terus kita Buka alpukatnya Agua katanya Jadi kita buka Kita ambil Buahnya Dalamnya Nah kayak gini Ini walaupun Kulitnya hitam Tapi ternyata Dalamnya tuh bagus Jadi Di luar emang Agak kurang bagus gitu Nah ini ada beberapa Yang hitam Tapi kalau menurutku sih Gak ada Ulatnya ya Jadi Cuma sedikit aja Yang agak Agak hitam Terus Kita kepotong-potong Seperti ini Pakai pisau Biar agak hancur Biar agak hancur dikit Kita masukkan Tomat Seboya Sama daun ketumbarnya Lalu kemudian kita Aduk-aduk Nah guys Ini aku Lihat-lihat Ternyata Alpukatnya itu kurang Jadi ini aku tambahin Alpukatnya Satu Biar Alpukatnya itu Lebih banyak Dan hasilnya itu Agak lembek dikit Karena kalau nanti Gak ditambahin Alpukat Jadinya itu Agak Keras gitu Jadi kebanyakan Tomat Sama bawangnya Sama bawangnya Terus Sama bawangnya Jкими hasilnya udah bagus banget ya jadi udah lembut teksturnya terus tadi tuh aku lupa kalau ini tuh juga pake air jeruk lemon jadi aku pake jeruk lemon aku ambil sedikit aja separoh, itu gak nyampe separoh sih sedikit banget nah kira-kira segini aja terus kita peras airnya kita masukin ke dalam agua kate itu nah ini kita pindahin ke wadah kecil untuk disajikan dan ini hasilnya guys nah gampang kan buatnya nah ini tuh nanti akan dimakan sama totopos ini jadi totopos ini salah satu tortilla yang kering biasanya dimakannya sama wakamole selamat menikmati nah guys sekarang wakamolainya udah jadi ya jadi ini gampang banget bikinnya oke selamat mencoba assalamualaikum